Intro Sobat penyintas, kalau mau makanan berkuas sajian soto kuning khas kota hujan yang legendaris bisa jadi pilihan nih. Dateng aja di kejalan Surya Kencana. Biasanya soto kaki lima ini buka dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Meskipun buka sampai jam 8 malam, seringnya sih udah ludes dalam waktu 2 jam saja sob. Tuh liat sendiri, warga yang antri banyak banget. Kalau gak mau kehabisan, kalian juga boleh antri sebelum warung sotonya buka. Rasanya gurih dan hangat, pas banget untuk menghangatkan tubuh pada cuaca dingin kota Bogor. Pelanggan bebas memilih sendiri lauknya, ada daging, kikil, hingga jeruan sapi. Harga proporsinya mulai dari belasan ribu sampai puluhan ribu rupiah. Daging yang sudah dipotong tinggal disiram kuahnya aja nih. Soal rasa, kuah santannya kental dan gurih sob. Tekstur daging dan jerohannya juga empuk banget. Cara memasaknya gak terlalu sulit. Siapkan bumbu-bumbunya yaitu bawang, cabai dan kemiri. Sedangkan warna kuning pada soto karena ada tambahan kunyitnya. Kemudian semua bumbu tadi dimasak bersama santan. Sebelumnya, daging direbus selama berjam-jam sampai teksturnya lunak. Kuah kaldu hasil merebus daging dicampurkan dalam santan. Makanya kuahnya jadi gurih banget. Jangan lupa mampir ya kalau ke Bogor dan menikmati gurihnya soto kuning kaki lima ini. Setelah menikmati gurihnya soto kuning Bogor, saatnya berkunjung ke pasir Pantai Buatan. Ya, Pantai Buatan ini berlokasi di Desa Cogrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tempat wisata baru ini jadi andalan warga Jabodetabek, lantaran menyuguhkan nuansa pantai. Area danu seluas 10 hektare disulap pengelola menjadi pantai imitasi, alias Pantai Buatan dengan hamparan pasir putih yang asli. Selain Pantai Buatan, ada juga tempat bermain anak, kolam pancing, terapi ikan, hingga perahu, dengan harga tiket masuk hanya 10 ribu rupiah. Lokasi Pantai Buatan ini menjadi pilihan bagi warga sekitar Jabodetabek, yang ingin menikmati suasana pantai, udara yang teduh, santai, dan jarak yang tidak terlalu jauh, membuat pengunjung menjadi betah berlama-lama di sini. Sobat penyintas, bila ingin berpergian bersama keluarga, alangkah baiknya untuk selalu mengecek kembali keamanan di rumah. Aksi pencurian di rumah kosong belakangan marak terjadi. Bahkan pelaku kejahatan tidak segan melakukan pencurian, meskipun ada penghuninya. Seperti kejadian yang dialami oleh Arif Ramadan. Arif Ramadan, salah satu warga Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, menjadi korban perampokan di rumahnya sendiri pada pertengahan bulan Mei 2021. Semula, dirinya mengira pelaku yang masuk ke rumahnya adalah orang tuanya. Tapi setelah bangun dari tidur, ia baru menyadari sosok itu berbeda dari sang ayah. Jam setengah dua malam lagi tidur. Tiba-tiba ada bayangan hitam yang saya kira ayah saya. Ternyata saya lihat-lihat, ternyata bukan ayah saya, ternyata orang lain. Menyadari rumahnya di Satroni orang tak dikenal, Arif segera menangkap salah satu maling itu. Namun tiga orang pelaku itu merasa panik saat terpergok. Lantas melayangkan senjata tajam yang mereka bawa. Terus saya refleks, bangun, langsung dibacokin. Saya coba rebut cerulitnya sampai kena tangan saya. Terus berhasil saya rebut dan malingnya pun terkena cerulit oleh saya. Lalu dia kabur. Dia kabur. Tertangkap di luar oleh keluarga saya yang lain. Arif berusaha melakukan perlawanan terhadap ketiga maling itu. Dalam keadaan gelap di malam hari, ia menerima luka sabetan benda tajam berkali-kali di tubuhnya. Akhirnya ia pun berhasil merebut senjata tajam dari salah satu pelaku. Saya pikiran di situ fokus untuk menangkap orangnya, sama fokus menangkap cerulitnya. Saya belum terasa sakit pas terkena luka bacokan, belum terasa sakit. Saya fokus terus mengambil cerulitnya, sampai cerulitnya terambil. Arif berteriak minta tolong agar seisi rumah bisa mendengar dan membantunya. Melihat ini, pelaku yang berjumlah tiga orang segera melarikan diri. Bahkan salah satu pelaku sempat terkena sabetan cerulit, usai direbut Arif. Yang masuk ada satu orang, yang bawa cerulit satu orang, yang pegang jendela satu orang, yang nunggu di motor satu orang. Lokasi rumahnya yang tepat berada di pinggir jalan menjadi incaran pelaku untuk melancarkan aksi pencurian. Mereka berencana mengambil ponsel milik Arif, serta barang berharga lainnya. Jangan terlalu meremehkan, hal kecil sedikit apapun jangan terlalu diremehkan. Terus untuk tidur jangan terlalu pulas, itu aja sih. Lebih berhati-hati, waspada. Para pelaku yang tertangkap ternyata masih di bawah umur. Sebelum melakukan aksinya, para pelaku meminum minuman keras terlebih dahulu. Bermodalkan senjata tajam, para pelaku nekat mencongkel jendera kamar rumah Arif. Mendengar teriakan Arif, Dodi yang saat itu sedang beristirahat, terkejut mendengar teriakan sang anak dari dalam kamar. Saya kan kayak ketiduran, kayak mimpi. Kedengaran suara anak saya, tak tahunya anak saya lagi duel sama si perampok itu di dalam kamar. Tanpa pikir panjang, Dodi langsung berlari keluar dari dalam kamar. Saat itu, ia juga melihat salah satu pelaku sedang berupaya menolong temannya, yang sedang berduel dengan Arif. Mau kabur lewat jendela, udah gitu saya itu gak bisa ketangkap, nah dia lari keluar, lalu saya lari lagi keluar, Adi kejar sama anak saya. Nah ternyata di luar itu ada dua orang lagi yang nunggu dia. Nah pas pada naik ke motor, saya langsung menangkap, mengamankan satu orang yang mau kabur itu di dalam motor, di motor itu. Nah saya langsung tangkap, saya bawa ke pos security yang terdekat. Setelah berhasil menangkap para pelaku, Dodi lekas memeriksa keadaan Arif anaknya. Tubuh dan lengan bagian kiri, serta pipi dan pinggul sebelah kiri, mengalami luka sayatan akibat sambutan jelurit para pelaku. Dodi segera melarikan Arif ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Karena luka-luka yang dideritanya cukup parah dan banyak mengeluarkan darah, Arif pun mendapatkan hingga 55 jahitan untuk menutup semua lukanya. Saya mengamankan anak saya karena anak saya sudah tidak kuat, darahnya bersucuran sampai sudah banyak, dia sudah sampai lemas. Nah saya dari situ, saya bingung kan. Ini rumah sakit yang terdekat itu kan rumah sakit 24 jam. Ternyata rumah sakit 24 jam itu tidak bisa menerima anak saya. Nah saya di situ bingung. Langsung saya bawa lagi, saya gotong, anak saya itu sudah tidak kuat di motor itu. Nah saya bawa ke rumah sakit terdekat BMC. Dodi tidak merasa ada yang mencurigakan di dekat rumah pada saat kejadian. Ia hanya sempat memperhatikan situasi jalanan serta pos keamanan yang tidak ada petugasnya. Tidak ada, cuman yang anehnya itu pas malam itu biasa rame, jalan raya ini, lulang-lalang itu apa, motor, mobil, pas hari itu, kayak sepi. Ini pada kemana? Biasa anak-anak di pos ada nongkrong, begadang, sampai jam 4, jam 3 pada ini. Nah yang beradaan biasanya ada di situ. Nah nggak ada. Patah saya pada kemana ini. Kejadian pencurian disertai kekerasan yang dialami Arik membuat keluarganya menjadi trauma. Mereka takut kejadian serupa dapat terulang kembali. Untuk menenangkan diri dan melupakan kejadian itu, Arief dan keluarganya sementara mengungsi ke tempat yang lebih aman. Di situ mungkin seluruh keluarga saya kayak terumah, kayak apa, nggak dua hari pas kejadian itu kami sama Jumat itu anak-anak semua, istri saya, anak saya, termasuk korban, nggak mau masuk ke rumah. Rumah biarin berantakan, sampai hari Jumat malam itu baru saya mau ngebersihin. bekasnya. Dodi menghimbau kepada masyarakat sekitar yang rumahnya berada di pinggir jalan agar tidak pernah lengah dan menganggap remeh karena situasi yang terlihat ramai. Aksi kejahatan bisa terjadi karena adanya kesempatan serta kurang waspadanya pemilik rumah. Sobat penyintas selalu berhati-hati dan jaga diri Anda beserta keluarga dalam melakukan setiap kegiatan agar terhindar dari merah bahaya serta aksi kriminal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!